Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis mutrin Oli PM1 PM1 baru kepakai sebentar saya monoli masih bening ya karena emang iya enggak dipakai lama walau sudah licu juga 171 km ya padahal penulis sudah ingin ganti waktu 100 km ya enggak beres kalau di tempatnya Oh ya untuk pengganinnya penuh pakai oliwine ya formula untuk semua mobil bensin api SC lagi low oil consumption formula olinya tidak mudah habis tapi uniknya untuk penulis uji panggang termasuk yang lebih cepat habis daripada oliwine lain ini pada malam apa bariatra dinko ya pembuatannya ini jauh ini nah nanti penulis coba eh rasakan waktu reading nanti ya plus kayaknya lebih memuaskan daripada apa eh oli bm1 oli bm1 kacong harganya harganya Rp70.000 ini 31 ya wis ini nanti penulis teruskan layak eh reviewnya kalau sudah dimotor nanti tanya akan kurusik sementara rasanya sih lebih halus ya tapi ini GPT berperi sih ya sekarang nah emang udah waktunya dilumasi ya ya usah gitu aja us nantilah waktu dajangan bus nah jadi eh sudah penulis train PM1 nya sudah diganti dengan apa eh oli di Win 20w50 yang versi PCMO ada sebenarnya yang versi jasso MA yang harganya Rp24.000 per liter satu liter Rp24.000 tapi penulis pilih yang ano eh PCMO karena pingin merasakan gimana komplitnya aditifnya jadi kalau pingin beli oli yang aditifnya minim paling minim itu jasso MA yang paling komplit itu PCMO kalau HDEO fokusnya sudah beda lagi ya kalau oli aditifnya paling murahan ya silahkan coba jasso MB yang untuk khusus motormatik karena penulis pingin yang oli terbaiknya dari win penulis dapat versi PCMO untuk kekentalan versi 20w50 harga beli diskonnya Rp31.000 harga resminya Rp33.000 oleh PM1 sudah penulis jelaskan sebelumnya jeleknya apa ya yang menarik adalah eh hasil uji panggang olinya adalah oli tersebut sangat jauh lebih cepat hitam levelnya sudah setara dengan Eneos dan Idemitsu yang juga jauh lebih cepat hitam jadi oli yang menurut penulis gak layak pakai itu ya dan ternyata penulis coba beneran waktu uji panggang oli penulis melakukan uji panggang oli itu ketika sudah pakai oli PM1 jadi gak ada efek placebo ya efek placebo karena apa lihat hasil pak uji panggang olinya kayak gitu enggak jadi penulis sudah uji PM1 dulu terus baru uji panggang oli saat uji panggang oli itu penulis sudah kecewa dengan kualitas dari uji PM1 wah aditif-aditifnya bagus jelek eh sorry aditif-aditifnya yang apa ya PC AFA itu ya Polar Kompon AFA itu wuhh depannya jeglok AFA itu anti-friksion aditif itu ha ada efeknya tapi bahan olinya loh kalau awal-awal berangkat itu kasar setelah dipakai geber kasar setelah apa dipakai lama juga kasar jadi aditif itu enggak bisa menutupi kekurangan oli dan penulis sekarang pakai apa jenengnya win 20w50 wah puas ya halus suaranya ya entahlah bisa bedakan atau enggak yang jelas suaranya halus padahal PM1 itu Rp70.000 ini Rp31.000 waktu penulis beli halus ya penulis enggak nyangka ini halus sekarang penulisnya pakai nyantai-nyantai apa tujuannya ya ini ngerasakan halusnya dulu lah soalnya kalau sudah digeber nanti hasilnya pasti beda ini sekarang penulis coba kalau kalem-kaleman nanti sebentar lagi uji top speed kalau hasil uji top speed PM1 itu menghambat performa ya menghambat top speed bisa sih 111 tapi agak berat enggak ringan apalagi yang penulis sopingnya ngomongkan soal PM1 oh iya waktu di train warna olinya cuma sedikit hijau ya karena masih kepakai 170 km jadi ya artinya motor penulis masih ada fuel dilutionnya walau sudah pakai Pertalight ya ini sudah pakai Pertalight masih aja masih ada hijaunya eh apalagi eh apa mana ya warna oli oh iya suaranya kemarin itu pas penulis pulang itu waduh wah kasar kali berangkatnya aja sudah kasar pagi-pagi itu sudah kasar padahal ya sudah penulis tambahi palvita frying pot ya masih kasar bahan olinya cepat sekali rusak ya jadi ya uji panggang oli itu walau nggak sepenuhnya bisa dipegang tapi kalau lihat hasilnya jadi sangat cepat hitam seperti itu ya wis olinya pasti jelek lah ya dan terbukti penulis pakai PM1 itu hari pertama pun emang berangkatnya halus terus pulangnya itu lho terus mulai kasar oli oli itu harusnya nggak gitu sehari itu mestinya masih belum mestinya baru hari kedua hari ketiga ini enggak hari pertama pun terasa bahan oli ini parah ya bahan oli ini parah aditifnya oke bahan oli ini parah entah bahan oli apa yang dipergunakan oleh PM1 yang jelas kayaknya nggak sama dengan yang dipakai wind ini B1 ini parah disini sopot sih ya well sekarang tarik-tarikan kemarin hasil pakai opot jenengi palm vita frying pot tarikan mesin jadi agak nambah sekarang masih terasa nambah kalau di train entah apa ada efek samping apa efek tersisa kan di oli mesin ya wis penulis coba offbeat aja ya bisa nggak soalnya kalau sepeda motor jepan ini nggak pernah niatan kencang nanti ya cuma jalan ya segini 100 gitu lebih dari 100 nggak mau sayangnya nggak bisa ano ya talk speed ya oh harusnya penulis uji 0100 juga ya wah licin banget ya licin banget dalam kondisi sekarang ini licin ini licin jadi lepas gas dalam kondisi ini nggak ada apa kabatan berarti gitu ya agak beda dari kemarin jadi kesannya penulis mulai dari RPM rendah sampai RPM tinggi licin penulis tadi sudah sempat kencang suara mesin masih halus ya aditifnya lumayan lengkap bahkan nolinya lumayan bagus penulis nggak deteksi encer sementara pemakaian segi ini kurang panjang mungkin kalau deteksi encer mungkin pulangnya kali ya yang jelas olivin ini lawan BMW menang waktu uji panggang jadi iya memang wajar kalau ngerasakan olivin itu lebih enak daripada BMW kalau dibanding olivin lainnya di uji yang terakhir uji panggang 12 eh 22 itu gagal ya karena api kompornya kebesaran sehingga ya semua oli ketika penulis kecil apa matikan apinya habis semua jadi nggak ada yang habis lebih dulu kalau di kompor lamar atau enak apinya lebih mudah diatur kecil besarnya jadi apa bisa ngepas suhunya bisa membedakan antara yang jelek dan yang bagus lebih lebih gampang lah ya kalau yang sekarang apinya terlalu besar sehingga sulit membedakan sulit membedakan apinya udah udah dandangi mana kenapa sih kutu dandangi hahaha hahaha koyok koyok nguar melagu banter penulis sebel ini kalau liat dari hidup habis untuk menginggir lamunya di atas susah lihat katal 0100 tapi rasanya tarikannya kok hilang ya gak segala kemarin rasanya tarikannya hilang gak segala kemarin balik lagi gara-gara mobil sampai gini masih halus beda sekali dengan kemarin beda dengan kemarin ya nanti aja selanjut lagi akselerasi rasanya berkurang jauh jadi kayaknya oli ini aditifnya terlalu lengkap sehingga menghalangi performa halus halus bener atas bawah jadi ini aditifnya benar-benar komplit kayaknya ini oli murah Rp24.000 tapi serasa mahal entah soal bahan olinya ya tapi kalau soal aditifnya ini aditif-aditif kelas mahal bahkan ya penulis berani membandingkannya dengan modul multi power yang harganya resminya Rp130.000 modul multi power harga resmi Rp130.000 penulis berani membandingkan dengan itu padahal ini harganya Rp33.000 resminya saking bagusnya aditifnya ya ya setara adnok lah kalau dengan apa amsoil amsoil itu bahan olinya jelek jadi aditif RPM rendahnya nggak ada jadi suara mesin RPM rendah kasar ini suara RPM rendah halus apalagi ya ya dibanding amsoil masih belum tahu tapi menghambat performanya kira-kira hampir sama dengan amsoil jadi oli ini benar-benar ya aditifnya komplit ya tapi ya bersamaan dengan itu menghalangi performa tahu sifat kayak gini ya penulis agak jadi kepingin lah nyoba yang jasuh MA masak kagak lagi ya entahlah ini kemarin pakai apa jenengnya BMWan 18 detian 18,4 mungkin ya ini tarikan ini nggak enak nanti habis habis 0101 lagi nulis mau apa menambahkan PRF turbo 753 C C oke mungkin ya tapi impresi sampai sekarang ini oke banget oke banget jadi penulis benar-benar terpuas ya sama oliwin kak nyongkok padahal waktu cipanggang olinya itu waduh oli ini cepat entek oli ini cepat entek menguap lebih cepat mendidih lebih cepat penulis agak skeptis nyobanya tapi ini wah oke ya ternyata oke ternyata oke ini 0100 terakhir moga moga nggak ada halangan halangannya satu orang muter balik orang nyebrang dari sana orang telat apa lambu merah dilanggar kalau yang depan situ langgar lampu merah yang lampu situ juga pasti akan ngelanggar juga tapi ya kadang emang itu sudah niatnya ngelanggar karena karena memang lampu hijaunya matinya cepat orang waduh aduh ada lagi ya ada lagi ya tadi juga hampir notul pelan ya pelan pelan ya entah karena keganggu sama yang lagi itu atau gimana jadi kesimpulannya ya kesimpulannya oli win ini oli luar biasa oli yang ya gak penulis sangka kemampuannya ternyata segini hebat ya aditifnya komplit untuk bahan ya sementara penulis masih anggap cukup bagus walau apa dari sisi penguatan kalah dari oli oli lain penulis gak bisa merasakan itu di motor dan penulis juga mungkin gak bisa review itu karena motor penulis standar suhu oli mesin yang kemarin penulis ukur sekitar 84 ya 84 itu suhu rendah gak terlalu tinggi suhunya yang tinggi itu ya kalau sudah sampai 100 derajat jadi efek penguapan lebih cepat itu gak penulis rasakan di motor penulis yang jelas sekarang ini rasanya enak atas bawah dipakai pelan-pelan halus dipakai kencang halus dipakai berangkat pertama tadi gak terlalu kasar ya maaf penulis agak gak sensitif karena sebelumnya penulis penyoban PM1 jadi sudah gak bisa merasakan lagi tapi dipakai geber-geberan gini olinya cukup tahan jadi ini sebuah nilai plus penulis bahkan menempatkan apa kestabilan kekentalannya ini di atasnya di atasnya meseran super jadi kemampuan molly ini penulis anggap masih di atasnya meseran super untuk apa jenengnya leganya tenaga ini ngurangi tenaga tapi ya penulis maklumi karena lawong atas bawah halus itu biasanya dicapai oleh aditif kalau banyak aditifnya ya mau gak mau suara mesin kasar olinya jelas gak mungkin oli sintetik ya gak mungkin pau oli 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 1 juga mungkin enggak dia mestinya pakai oli grup 2 tapi oli grup 2 yang berkualitas yang kemampuannya kalau dari sisi bahan oli itu di atasnya module multi power penulis sebelumnya nyebut sama dengan module multi power itu adalah aditifnya jadi aditif penulis samakan dengan module multi power samakan dengan art nok samakan dengan apalagi kalau delta loop di bawahnya ya maksudnya delta loop ada di bawahnya oli ini dibanding pakai delta loop penulis lebih mending oli win jadi oli win ini levelnya nanti nanti kalau berdasarkan hasil uji nanti mungkin ini oli ini akan ada di atasnya mesran super mungkin entah apakah bisa menyaingi repsol atau enggak penulis belum tahu tapi untuk sementara ini rasanya kira-kira hampir sama kayak repsol itu artinya oli ini bagus banget kalau sampai penulis samakan dengan repsol itu artinya standarnya sudah tinggi ya tinggal lihatlah ini oli tahan berapa kilometer kalau tahan sampai seribu ya always selevel dengan repsol pakai 800 pun anggap saja selevel dengan repsol tapi tadi penulis nambah apa jenengnya PRF turbo entah apa efeknya ke oli tapi kalau ke bensin ya untuk sementara penulis gak ngerasakan lucu ya PM1 itu baru berapa hari ya 170 kilometer kurang dari seminggu ya kayak ya ah oli parah ya menulis harapkan penulis sorry oli win 20 w50 bisa awet tapi untuk sementara ratingnya sangat tinggi ya walau performa memang gak keluar tapi ya menurut penulis wajar karena ya oli oli sekarang seperti itu ada tv komplit bikin gak keluar semua kalau ingin halus-halusan ini lebih halus daripada mesra nese 40 tapi untuk ketahanan belum tahu ya begitu saja puas penulis pakai oli win 20 w50 terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh